Hey, halo teman-teman, welcome to my channel Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya, teman-teman klik tombol subscribe dulu ya dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Yap, seperti yang sudah aku tulis di judul, hari ini aku bakal nge-review Hot Toys Iron Man Red Snapper Ya sebenernya sih, kalian tau ya di channel ini, aku cuma nge-review mainan-mainan murah dan bagaimana cara ngedapetin mainan murah Cuman, sekali-kali gak apa-apalah kita nge-review mainan yang high grade seperti ini Hot Toys ini bukan punya aku ya teman-teman, ini aku pinjam temanku dia memang kolektor Hot Toys dan dia memang udah banyak banget lah koleksinya dia di rumah itu sampai satu lemari karena ya kalian tau lah, memang ini harganya mahal dan aku gak mampu beli teman-teman jadi ya pinjam aja, lebih enak kan atau juga mainan seperti ini di luar segmentasi di channelku teman-teman jadi ya gak ada salahnya lah aku pinjam kan Sebelum kita unboxing Iron Man Red Snapper ini mungkin aku pengen nunjukin dulu ya, ini dari boxnya seperti apa nah ini di bagian depan teman-teman juga bisa lihat ini ini ada gambar Iron Man Red Snappernya dia kayak lagi pake weaponnya gitu, tangannya terus disini ada tulisan Red Snapper Mark 35 ya di sampingnya juga desainnya seperti ini teman-teman bisa lihat nah seperti ini, sampingnya samping sini juga sama seperti sisi sini cuman disini ada sambungan dari upboard depan, dia jalan ke bawah sini ya oke terus di bagian belakang ya hanya tulisan keterangan-keterangan ini warning, jogging, hasap, not for children under 3 years old dan sebagainya tanda hot toys lah, seperti ini oke deh kalau begitu teman-teman, langsung aja kita unboxing ya Iron Man ini, yuk kita buka nah ini tadi di dalamnya kita udah buka ini ada kayak cover depannya terus ini di dalam cover dalamnya seperti ini ini dia teman-teman, sudah kelihatan kan disini ada Mika nya terus disini ada tulisan lagi Red Snapper tapi pakai warna gold ya ini figure-nya ya ini teman-teman, lihat figure-nya belakangnya sih biasa polos gini oke deh, langsung kita keluarin aja ya teman-teman dari sini lihat isinya ini kayaknya aku taruh bawah dulu ya karena mejanya nggak cukup ini juga aku taruh bawah teman-teman ya oke, disini ada manual booknya teman-teman bisa lihat ya seperti biasa, kalau kalian beli mainan mahal-mahal seperti ini aku saranin lebih baik baca manual book dulu karena memang takutnya ada hal-hal yang kalian nggak tahu terus kalian salah pakenya atau salah maininnya bisa patah atau ya hal-hal yang nggak diinginkan lah yaudah ini manual booknya aku taruh sini ya teman-teman dan ini figure-nya aku keluarin nah ini dia teman-teman Iron Man Red Snapper sepertinya paket Iron Man Red Snapper ini simple ya teman-teman jadi dia nggak ada aksesoris-aksesoris tambahannya gitu dalamnya juga udah habis ini juga cuma Mika figurnya terus disini udah langsung nah, stand base-nya dia ya nah, stand base ini juga ada stand base-nya juga buat dipasang disini nah, disini juga ada tulisannya teman-teman kalau bisa lihat tulisannya ada start industry Red Snapper yaudah teman-teman kita langsung aja ya lihat detail dari Iron Man Red Snapper ini ya, ini dia teman-teman detail dari Iron Man Red Snapper oke, untuk yang pertama kita coba untuk ngetes artikulasinya ya kita coba dari kepalanya dulu deh ya, kepalanya ini dia cuma bisa naik turunnya sepatah sini karena ketahan armor di bagian lehernya sini ya terus, untuk ininya oh iya, bisa nengok kanan bisa kiri ya tapi memang agak statis sih sebenarnya yang kepala ini ya, selanjutnya kita coba cek di bagian artikulasi di tangannya ya, kita coba di bahunya dulu seperti biasa oke, bahunya ini bisa kita puter terus bagian yang pergelangan sini kayaknya dia nggak bisa terlalu nekuk ya karena ketahan ada ini kayak semacam senjatanya ini ketahan di ininya ini kayak kesangkut gitu ketahan jadi nggak bisa terlalu nekuk dia detail-detailnya tuh keren banget ya ini juga kayak ada shock breakernya juga dia bisa buka tutup keluar masuk gini nah terus di sini juga sebenarnya ada LED-nya teman-teman kalau teman-teman lihat ini juga nyalainya dari sini cuman ini nggak nyala karena memang baterainya belum dilepas sama temanku jadi aku nggak berani buat ngelepas oke, untuk diartikulasi kakinya kita coba di bagian ini ya selangkangannya oh ya oh ya bagian ini juga bisa dinaik turun ini teman-teman nah oh fungsinya adalah ketika kita naikin seperti ini nah dia bisa turun ke bawah terus ini juga bagian lututnya nggak begitu bisa nekuk sampai belakang ya ya biasa lah kena armor-armornya dia kayak ketutup armor-armor nah sekarang kita lihat untuk di bagian telapak kakinya teman-teman ini dia bisa maju bisa ke belakang bisa muter juga 360 derajat keren dan detilnya oke ya kita nggak usah ngeraguin lah ya hot toys memang seperti ini detilnya dia memang menang di detil-detil seperti ini nah sekarang kita lihat di bagian depannya ini ya teman-teman bagian dada ini detilnya juga super keren banget teman-teman kalau bisa lihat nah ini ya hot toys lah the best lah pokoknya hot toys terus kalau teman-teman bisa lihat di bagian dadanya ini juga kayak ada LED-nya juga ini sebenarnya juga bisa nyala nah untuk LED-nya tadi itu untuk nyalainya ada di bagian belakang sini teman-teman ya bisa kita buka seperti ini nah disini teman-teman bisa lihat ini ada buat nyalain LED yang di depan dada tadi cuman ini belum juga dibuka sama temanku juga dia belum nyala ini tempat baterainya aku nggak tahu udah diganti apa belum karena tadi aku coba memang nggak nyala LED-nya sama seperti yang di tangannya tadi jadi ya emang ini keren banget ya kita nggak usah ngeraguin lah untuk kelas hot toys memang the best banget dia untuk bikin mainan-mainan detail seperti ini dan realistik banget mainan-mainan produksi hot toys nah itu tadi teman-teman kalian udah lihat kan detail dari Ironman red snapper ini ya secara garis besar seperti itulah standar hot toys 1 per 6 dia banyak artikulasinya ya memancakkan lah buat kita untuk berpose-pose terus dipajang kelihatan keren banget lah ya kalau hot toys yaudah deh kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu ya teman-teman makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video-video baru berikutnya kalau ada yang ingin kalian tanyakan jangan lupa juga tinggalin komentar di bawah ini oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati